Netflix kabarnya akan merilis jenis langganan baru pada akhir tahun 2022. Pada jenis langganan baru ini, pengguna Netflix akan membayar lebih murah namun dibarengi dengan adanya iklan. Melalui strategi ini, Netflix berharap dapat meningkatkan kembali jumlah pelanggannya yang anjlok beberapa bulan terakhir. Bulan lalu, Netflix menyebut terjadinya penurunan jumlah pelanggan sebanyak 200 ribu di tiga bulan pertama 2022. Penurunan pelanggan bahkan akan mencapai 2 juta pelanggan pada beberapa bulan mendatang. Penyebabnya adalah munculnya pesaik baru dan kondisi ekonomi yang sedang tidak bagus. Apple, Google, dan Microsoft berkomitmen untuk bekerjasama memberikan solusi kepada para pengguna layanan mereka agar bisa login ke platform utama tanpa kata sandi di semua jenis perangkat. Singkatnya, para raksasa teknologi itu memungkinkan penggunanya dapat melakukan otentikasi tanpa memerlukan kata sandi, baik itu di iOS, Android, Chrome OS, macOS, Windows, perambahan web Chrome, Microsoft Edge, hingga Safari. Teknologi yang akan diusung ketiganya dibuat oleh Video Alliance dan World Wide Web Consortium. Pihak Apple mengatakan, metode login baru ini menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan metode login yang sudah ada saat ini. Facebook akan segera menghapus sejumlah fitur yang mengandalkan informasi lokasi pengguna. Salah satunya adalah fitur Nearby Friends, fitur yang memungkinkan pengguna Facebook berbagi lokasi terkini dengan teman Facebook lainnya. Saat ini, sejumlah pengguna Facebook sudah mulai menerima notifikasi penghentian sejumlah fitur berbasis lokasi di Facebook. Menurut notifikasi tersebut, fitur Nearby Friends dan Weather Alerts atau peringatan cuaca akan disetop mulai akhir bulan Mei 2022 ini. Setelah dua fitur itu resmi meninggalkan platform, Facebook menyatakan bahwa pihaknya juga akan berhenti mengumpulkan informasi lokasi yang sebelumnya dikumpulkan agar pengguna bisa menikmati fitur Nearby Friends dan Weather Alerts. Terima kasih telah menonton!